Momen pergantian tahun selalu dinantikan oleh banyak orang, dan berbagai kegiatan dilakukan untuk menyambut Tahun Baru 2024. Di kalangan selebritis, momen ini juga diisi dengan pertemuan bersama keluarga dan teman dekat, seperti yang dilakukan oleh Fuji. Mantan Gebetan Asnawi Mangkualam ini merayakan pergantian tahun bersama teman-temannya, termasuk hadir di acara pesta Tahun Baru bersama kakaknya, Fadli Faisal. Fuji membagikan keseruan perayaan tersebut melalui unggahan di Instagram dengan caption, Happy New Year 2024. Dalam foto-foto tersebut, Fuji terlihat mengenakan mini dress warna krem yang serasi dengan teman-temannya, dan ia Salsabila juga agak tavaleri. Tak lama setelah diunggah, ribuan komentar berdatangan dari warganet yang mengomentari gaya busana serta riasan wajah Fuji. Ibunya pakai kerudung, bapaknya agamis. Anaknya seneng parti-parti, duga kasihan sama ortunya, meski banyak duit hem buat apa, tulis salah satu warganet. Meski begitu, masih banyak fans yang memuji paras cantik dari mantan Tarik Halilintar ini. Berikut ini potret Fuji rayakan pergantian tahun di Bali yang liputan 6.com rangkum dari berbagai sumber. Senin, 1 Januari 2024. Selain itu, selebgram Fuji utami didiagnosis mengidap gangguan mental berupa perilaku impulsif dan hiperaktif. Dalam istilah medis mantan kekasih Torik Halilintar, Fuji mengalami attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. Mengenai fonis tersebut usai melakukan pemeriksaan, adik Fadli Faisal putri Haji Faisal ini tak mau ambil pusing. Iya, Fuji bahkan tak ingin menganggapi hal itu sebagai kekurangan meski bisa dikatakan Aunti Galaskai ini mengalami gangguan mental. Bahkan, dengan legonya Fuji menganggap hal itu sebagai berkat dari Tuhan, sehingga dirinya tak perlu sedih dengan penyakit itu. Karena menurut Fuji itu bukan penyakit ataupun ai. Nggak ada yang perlu disedihin karena menurut aku itu bukan penyakit, bukan ai. Aku ambil itu sebagai berkah, ujar Fuji di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Belum lama ini. Dirinya Fuji tak ingin meratapi apa yang dialaminya hingga mengganggu pekerjanya, namun Fuji mengambil sisi positif dari ADHD yang diidapnya saat ini. Pasalnya ADHD yang diidapnya membuat dirinya merasa ia lebih kreatif yang itu sangat bermanfaat untuk pekerjaannya sebagai kreator konten. Apalagi dengan mengidap ADHD ini, Fuji bisa dengan mudah lupa dengan nyinyiran netizen untuknya. Itu bukan hal yang buruk kok, aku melihat hal itu baik karena dari ADHD aku menjadi kreatif. Jadi mikir terus, terus jadi enggak terlalu ambil omongan orang karena aku gampang lupa. Terus aku kalau jadi konten kreator ini otak jadi kerja terus. Jadi aku mengambil itu dari sisi positifnya, kata Fuji. Dia, Fuji mengetahui dirinya mengidap ADHD sejak 2022 usai berkonsultasi dengan psikiater. ADHD membuat Fuji tidak fokus dan mudah lupa. Tahunya tahun lalu 2022 kayaknya dari psikolog aku pas aku kesana. Abis itu tapi ya sekadar tahu aja dan aku cuma google aja oh ini yang bikin aku suka nabrak, ujar Fuji. Dirinya, mengenai fonis tersebut usai melakukan pemeriksaan, adik Fadli Faisal Putri Haji Faisal ini tak mau ambil pusing. Iya, Fuji bahkan tak ingin menganggapi hal itu sebagai kekurangan meski bisa dikatakan auntie Galaskai ini mengalami gangguan mental. Bahkan, dengan legonya Fuji menganggap hal itu sebagai berkat dari Tuhan, sehingga dirinya tak perlu sedih dengan penyakit itu. Karena menurut Fuji itu bukan penyakit ataupun Aik. Nggak ada yang perlu disedihin karena menurut aku itu bukan penyakit, bukan Aik. Aku ambil itu sebagai berkah, ujar Fuji di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Belum lama ini, dirinya Fuji tak ingin meratapi apa yang dialaminya hingga mengganggu pekerjanya, namun Fuji mengambil sisi positif dari ADHD yang diidapnya saat ini. Pasalnya ADHD yang diidapnya membuat dirinya merasa ia lebih kreatif yang itu sangat bermanfaat untuk pekerjaannya sebagai kreator konten. Apalagi dengan mengidap ADHD ini, Fuji bisa dengan mudah lupa dengan nyinyiran netizen untuknya. Itu bukan hal yang buruk kok, aku melihat hal itu baik karena dari ADHD aku menjadi kreatif. Jadi mikir terus, terus jadi enggak terlalu ambil omongan orang karena aku gampang lupa. Terus aku kalau jadi konten kreator ini otak jadi kerja terus. Jadi aku mengambil itu dari sisi positifnya, kata Fuji. Dia, Fuji mengetahui dirinya mengidap ADHD sejak 2022 usai berkonsultasi dengan psikiater. ADHD membuat Fuji tidak fokus dan mudah lupa.